Terbuka dengan informasi pertama, sodara, polisi memeriksa pelaku pengikat anak yang merupakan ibu kandung korban. Sang ibu tega mengikat anaknya dengan menggunakan tali dengan posisi kepala ke bawah. Aksi itu viral sesudah videonya tersebar di media sosial. Kini sang ibu harus berurusan dengan pihak berwenang. Inilah video anak yang diikat oleh ibu kandungnya dengan menggunakan tali dan posisi kaki ke atas, kemudian dilepas oleh tetangga. Namun kejadian tersebut ternyata terjadi pada 10 Januari yang lalu. Video tersebut diviralkan di media sosial pada tanggal 22 kemarin. Saat ini pihak kepolisian sektor Kuta Alam Banda Aceh sedang melakukan proses penyelidikan terkait kasus tersebut apakah mengandung unsur pidana. Sejak kemarin polisi telah memeriksa ibu korban dan sejumlah tetangga korban sebagai saksi. Tetap melakukan proses hukum yang berjalan di mana kita lakukan penyelidikan, kita panggil dan kita ambil keterangan daripada saksi-saksi. Dan sejauh ini sudah 5 saksi kita ambil keterangan dan hari ini pun pada tanggal 23 Januari kita sudah memanggil beberapa saksi lagi untuk kelanjutan dan mendalami kasus ini. Kepada polisi, orang tua korban mengaku melakukan hukuman tersebut karena anaknya tidak mematuhi aturan di rumah. Pihak kepolisian terus bekerja untuk mengumpulkan barang bukti dan memanggil saksi-saksi. Kasus ini juga sedang ditangani oleh pihak pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.